Jelang malam, suara asen berkumandang di seluruh penjuru terdengar adanya. Dengkot Gentayangan dari pinggiran kota Jakarta, siapakah dia? Mari kita simak sama-sama liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Doa aku selalu menyertai anda semua. Kali ini akan saya bacakan salah satu atensi bernama Ibu Yani yang dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam senggol. Bung Jepri, saya Ibu Yani dari Bekasi, Bung Jepri. Semoga atensi saya lakasimuat, Bung Jepri. Bung Jepri ya, begini Bung Jepri. Saya dulu kan pernah main ke daerah Jakarta tanpa sengaja saya dapat kabar dari kawan. Waktu saya ketemu kawan lama, saya konsultasi sama dia karena kita kawan dekat gitu, Bung Jepri. Kan kita gak semua orang sepaham gitu, Bung Jepri. Apalagi kalau kita bicara masalah dunia lain gitu, Bung Jepri. Eh, ternyata malah dia gini, sebuah buka YouTube Ayah Saddam, insya Allah akan membantu solusi dan pencerahannya. Bilangnya begitu, Bung Jepri. Lantas saya belajari semua konten-konten Bung Jepri yang ada. Alhasil, Alhamdulillah, Bung Jepri. Inilah tempat yang tepat sekali buat konsultasi. Alhamdulillah, Bung Jepri. Saya ceritanya begini, Bung Jepri, sudah sebulan yang lalu, pada saat saya akan tinggal di Bekasi, sila terongmi ke saudara saya yang ada di Jakarta, ya, kota pinggiran dah. Mudah-mudahan sih, mungkin di lingkup Bung Jepri kali ya, soalnya masih di lingkup Jakarta, di kota pinggiran, di kecawa lah begitu. Ceritanya itu, pada saat saya sila terongmi ke saudara saya, disitu kan saya lewat sawah-sawah itu yang ada balongan, Bung Jepri. Karena menjelang malam, bakal ada suara-suara azan, berarti kan udah mau makhrib ya. Ada yang mau makhrib, ada yang belum makhrib. Lama-lama, dari seluruh penjuru azan berkumandang, Bung Jepri, untuk sholat makhrib. Nah, saya buru-buru karena tempatnya memang agak gelap, gak ada lampu, namanya juga di sawah, Bung Jepri ya. Apalagi habis hujan, licin, nah, ternyata, Bung Jepri, saya terperosok adanya balongan. Disitu kok ke kanan-kiri ada balongan, ada selokan, Bung Jepri. Waduh, kaki saya nyemplung, hampir saya tuh, badan saya jatuh ke situ, Bung Jepri. Karena saya mengimbangi bahwa sesuatu, ya saya tenteng, sampai-sampai tentengan saya terempar di empang, Bung Jepri. Saya sampai terperosok kakinya ke dalam lumpur. Pantan saya mentuk dah di tempat jalan setapak tadi. Begitu saya mau ngangkat, kok berat banget, mana gak ada orang lagi yang udah makhrib. Tapi saat itu saya sempat teriak istri, Bung Jepri, karena sangin kagetnya. Begitu saya angkat, Subhanallah, Bung Jepri, ternyata tangan, wujudnya tangan, megangin kaki saya, tangan berlumpur. Terus saya tengok kanan-kiri, ada orang, eh tiba-tiba ada orang datang, Bapak-Bapak. Bapak, kenapa, Bapak? Dia bilang begitu. Pak, coba sini, Pak, lihat nih, Pak. Tuh. Waduh. Itu tangan siapa itu? Berlumpur. Saya juga gak tahu, Pak. Makanya saya langsung kakit, teriak istri, kok. Pas kaki saya kepleset, jatuh di balongan ini, yang lumpur. Pas mau diangkat, berat banget, ternyata nongol tangan. Tangan berlumpur. Oh, gimana ya? Coba, saya akan coba, Bu. Saya angkat. Alhamdulillah, berhasil, Bung Jepri. Tangan itu lepas. Akhirnya saya jalan bareng sama si Bapak itu sambil ngobrol. Ternyata yang saya obrolin orang yang nolongan saya, si Bapak itu tetangga keluarga saya, yang mau saya datangin, Bu Jepri, hari yang kami datang jalan bersama ke sana. Saya masih dalam kondisi pelepotan. Begitu saya sampai, saya cuci kaki, mandi sekalian dari tempat saudara. Ternyata pas sudah bersih-bersih, sudah di tempat tidur, saya tidak punya rasa kaki yang tadi terberosok, Bu Jepri. Akhirnya, kaki saya katakanlah lumpur lah, yang tadi keberosok, yang dipegangin tangan lumpur itu tadi. Sampai sebulan ini, Bu Jepri, saya tidak bisa ngapain-ngapain. Saya bahkan masih nginep di tempat keluarga saya. Saya mohon pertolongannya, Bu Jepri. Tolong dilihat jarak jauh secara mata batin. Apakah betul gara-gara tangan tadi, saya juga tidak tahu tangan siapa, tiba-tiba memegang kaki saya yang terberosok. Kalau memang benar si penunggu ada di situ, bagaimana caranya dan solusinya, Bu Jepri? Tiba-tiba kaki saya jadi lumpur yang terkena, terberosok tadi, dipegangin tangan berlumpur, Bu Jepri. Saya butuh pertolongan banget, Bu Jepri, tolong pencerahan dan solusinya, Bu Jepri, ya. Mudah-mudahan atas saya cepat dimuat. Terima kasih, Bu Jepri. Semoga Anda bersama Radio RAS, tetap jaya mengudara bersama Radio Bersama Channel AS Adam. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara-saudara yang ada di Bekasi. Terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya Radio RAS yang ada di channel AS Adam. Kembali kepada saudara-saudara ini yang ada di Bekasi, katanya tujuannya mau silat rohmi ke saudara, ya. Kebetulan di lingkup Jawa Garsa, mudah-mudahan memang Anda dekat adanya Radio RAS yang ada. Kalau bicara masalah lokasi yang Anda kirimkan memang kayaknya dekat, tidak jauh dari tempat saya. Kembali lagi kepada saudara-saudara ini. Biudata Anda kan sudah beberapa hari, sudah saya pelajari dan sudah saya kerjakan. Karena biudata Anda lengkap cukup membantu saya untuk mendeteksi jarak jauh. Jadi, kalau saya katakan, kalau saya lihat dari lokasi, memang ini bukan asing lagi, saya paham adanya di situ. Yang jelas di situ adalah salah satu penunggu, yaitu makhluk jin yang menyerupai manusia lompur. Nah, di situ lah. Dia tidak akan menampakkan tubuhnya atau kepalanya, hanya tangan yang menjulur ke atas yang Anda ketahui waktu itu. Menahan kaki Anda, seperti itu. Untungnya Anda tidak jatuh seluruh tubuhnya, ya. Barangkali kalau jatuh seluruh tubuhnya, entah mungkin Anda tidak bisa bangun, ditahan tubuhnya. Ya, Anda tidak bisa nafas ya sudah. Alhasil Alhamdulillah Anda hanya kakinya yang jatuh, Anda spontanitas teriak istri. Ternyata masih ada seseorang yang mendengarkan memburu Anda. Alhasil Alhamdulillah, mungkin Allah masih melindungi Anda ya. Dilalah ketemu seseorang yang dekat tetangga saudara Anda yang mau didatangi ya. Kembali lagi kepada saudara Yani. Ini, coba Anda perhatikan. Nyuruh saudara-saudara di situ, kompak ya. Baca surat Yasin 3 Ambal. Jangan lupa siapkan air doa. Dan bacalah surat Ajin ayat 1-9 sebanyak 113. Kompakkan seluruh keluarganya di situ. Nanti setelah selesai, Anda tipkan ke air itu tiga kali. Niat karena Allah, Ya Allah melalui air doa ini untuk membasuk kaki yang Anda, anggaplah kaki Anda yang lumpuh ya. Nanti Anda sisakan buat minum. Niatkan dulu, Ya Allah sanitaranku. Kalau memang sesuatu gaib yang mengganggu kaki hamba menjadi lumpuh ini, angkat penyakitnya, kembalikan, normalkan kembali, Ya Allah. Kalau memang sesuatu gaib yang hamba maksud ada dalam tubuh hamba, keluarkan dari tubuh hamba. Seperti itu ya. Lantas Anda baru meminum air tersebut, air doa tadi, dengan bacalah pasmal tiga kali. Dan termasuk tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, walailah, ilallah, walaukbar tiga kali. Lantas Anda niatkan, bismillahirrahmanirrahim, minum ya. Insya Allah. Untuk saudara Yani, Anda perlu memberikan informasi kembali kepada saya, andekan dengan tata cara tadi saya, yang saya berikan doa-doa tadi. Saya harap sih ini berhasil ya. Yang penting, niat ikhlaskan Allah. Insya Allah, Anda akan kembali normal. Dan makhluk tersebut, apabila memang mengikuti Anda, memang yang saya lihat adalah makhluk itu mengikuti Anda di rumah Anda. Maksudnya, di rumah saudara Anda, Anda tidak menyadari dengan kejadian itu, tidak ingat kepada Allah. Coba Anda ingat kepada Allah, membaca apa. Insya Allah, makhluk itu tidak akan pernah mengikuti Anda, sehingga tidak terjadi Anda lumpuh kakinya. Seperti itu ya. Ini kita ambil hikmahnya saja, saudara Yani. Mudah-mudahan lain kali, Anda hati-hati. Kembali lagi kepada saudara Yani, alhasil seperti apa, berhasil ataupun tidak, Anda hukumi saya ya. Semoga saja, apa yang saya berikan amalan tadi, semoga berhasil ya. Saya akan doakan jarak jauh. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya tidak usah lama-lama, saya akan berhubungi Anda, makhluk yang ada di dalam tubuh Anda akan menghilang, Anda akan normal kembali. Karena dia ditahan oleh makhluk tersebut, yang masuk di dalam raga Anda. sehingga untungnya Anda tidak pingsan atau keserupan. Kenapa dia ada di dalam raga Anda, Anda tidak membaca, salawat apa, salam perjalanan pulang, di mana adanya tempat saudara Anda, sehingga dia dengan leluasa mengikuti tubuh Anda seperti itu. Seandainya dia tidak mengikuti Anda, tidak terjadi lumpuh kakinya seperti itu ya. Semoga berhasil, saudara Yani, benar-benar puas atas solusi dan pencerahan dari saya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air ini. Saya jaga, saya jaga tersiladhan. Karena waktu juala kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama. Tanya jawab sekitar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, baik sengaja dan mas kajar. Saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.